Intro Akibat angin kencang disertai hujan, pohon kelapa dan pohon rambutan tumbang menimpa salah satu rumah warga di Kelurahan Bukit Gado-Gado, Kecamatan Padang Selatan. Akibat peristiwa ini, rumah warga Bukit Gado-Gado tersebut mengalami rusak parah serta melukai dua orang pemilik rumahnya. Mendapatkan informasi dari masyarakat, tim BPPD Kota Padang langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi serta pendataan. Kasih Kedaruratan BPPD Kota Padang, Malizar Ade, mengatakan dua kamar tidur rumah warga tertimpa pohon tumbang tersebut mengalami rusak dan tidak bisa ditempati lagi. Sementara itu, dua korban luka-luka yang merupakan ibu dan anak langsung dibawa ke rumah sakit Yosudarso untuk mendapatkan penanganan intensif. Semarnis, korban pohon tumbang mengaku saat kejadian ia berada di kamar bersama anak perempuannya dan tiba-tiba pohon tumbang menimpa rumah sekaligus dirinya yang melukai bagian kepala. Saat ini pihak Kelurahan Bukit Gado-Gado dan BPBD telah berkoordinasi dengan pihak Dinsos untuk dapat memberikan bantuan perbaikan rumah warga tersebut. Demikian laporan Dodo Jaisman, TVRI Sumatera Barat.